Intro Satres Krimpol Res Asan berhasil menangkap satu dari dua orang pelaku pelempar kaca truk yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Namun pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas terukur karena mencoba melawan petugas saat ditangkap di tempat persembunyian. Berdasarkan pengakuan, pelaku memang dengan sengaja melempar kaca truk dengan menggunakan batu lalu kabur melarikan diri. Salah satu pelaku, S, mengatakan dirinya nekat melempar kaca truk lantaran kesal dengan sang supir yang tidak mau memberikan uang yang dimintanya. Kapolres Asahana KBP Nugroho Dwi Karyanto mengatakan kejahatan jalanan serupa juga pernah terjadi di wilayah Labuhan Batu Utara. Kapolres juga mengatakan hingga kini polisi masih memburu rekan pelaku lainnya yang masih kabur dan meminta agar segera menyerahkan diri. Karena Kapolres menegaskan akan menindak tegas pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Asahana. Terima kasih. Hanya mulai dari timbangan, Pak. Sampai maaf. Iya, Pak. Berapa diminta duit pada supirin? Minta 10, Pak. Jadi dikasihnya 5 ribu, Pak. Terus? Minta tambahin 5 ribu lagi. Itu batu kalian persiapkan dari sana atau kalian ambil di mana? Ambil di jalan, Pak. Ambil di jalan. Berapa kali ngelempar? Satu kali, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Jadi dapat saya sampaikan di sini bahwasannya kejadian ini adalah rangkaian peristiwa yang dialami oleh korban. Dan kebetulan korban profesinya adalah super truck antar provinsi. Demi sili korban ini ada di Lampung. Kemarin mengantarkan barang ke daerah Berstagi. Pada saat diperjalanan, korban ini dipuntuti oleh para pelaku. Yang salah satunya sudah kita tangkap di sini. Dan di situ dimintain sesuatu. Dimintain sesuatu karena tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh para pelaku. Sehingga para pelaku ini mengejar korban. Berawal dari daerah Labuan Batu Utara sampai di perbatasan antara Kabupaten Laburan dan Kabupaten Asahan. Sehingga para pelaku ini melempar kaca truck korban tersebut. Dari Asahan Sumatera Utara, Yugi Pane melaporkan. Terima kasih telah menonton!